Terima kasih. I'm sorry if I present in bahasa because I'm not fluent in English. Okay, I will tell about my project. Medical check-up area is a professional project of us, which is one of the private hospitals that are growing in Indonesia. Medical check-up area is chosen because it is one of the public space area that is very suitable to use material from American Red Oak due to the target market rich, its upper middle class. Let's go to summary. Mengutip dari website heledoc.com, medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan serta mengidentifikasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi suatu penyakit. Primaya Hospital di sini adalah salah satu rumah sakit swasta yang mana tengah berkembang dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Yang mana saat ini proyek yang sedang berjalan adalah Primaya Hospital Depok, di mana memiliki klasifikasi kelas B hospital dengan 200 bed dan 6 lantai. Rumah sakit ini memiliki medical check-up area yang mana akan di-develop dan akan saya desain interiornya dengan menggunakan gaya modern, natural, style dengan memprioritaskan aspek fungsi, kebersihan, serta kenyamanan tanpa meninggalkan elemen local culture, identitas, budaya di mana tempat rumah sakit tersebut berada. Pada intinya, market targetnya, medical check-up yang saya buat ini adalah menengah ke atas, kemudian tanpa meninggalkan kesan kenyamanan serta kemewahan, dan juga memperhatikan aspek fungsional, kebersihan, serta estetika yang bisa juga dapat digunakan sebagai terapi pasien. Beranjak pada konsep, medical check-up area untuk Primaya Hospital kita akan dibuat standarisasi supaya dapat diterapkan di berbagai macam rumah sakit di seluruh penjuru Indonesia. Tema yang diadopsi adalah modern dan natural yang dikombinasikan dengan elemen tradisional dalam hal ini adalah batik nusantara. Kenapa batik nusantara? Karena batik nusantara adalah perwakilan dari representasi masing-masing kebudayaan daerah. Sebagai contoh, kemarin rumah sakit kami juga mengerjakan di daerah Semarang. Kami menggunakan batik motif kaum sebagai representasi pertanggilan dari budaya Jawa Tengah. Kemudian juga di Palembang, kami menggunakan songket khas Sumatera Selatan Palembang sebagai representasi budaya daerah sana. Dan kebetulan yang ini adalah Primaya Hospital Depok. Saya menggunakan batik motif Depok untuk elemen dekoratif interiornya. Desain yang digunakan fungsional, estetik, supaya mendapatkan kesan netral, higienis, dan juga mudah dibersihkan. Kenapa higienis dan mudah dibersihkan? Karena rumah sakit sendiri ada rujukan, yaitu dari peraturan UU Kementerian Kesehatan yang mana bahwasannya interior, desain interior rumah sakit itu haruslah mudah dibersihkan, higienis, karena di mana rumah sakit itu sering sekali sebagai tempat untuk bersaranya virus, bakteri, kotoran, dan lain sebagainya. Pada proyek ini, batik motif Depok dapat kita lihat di samping ini, salah satu motif Depok merupakan adalah pari cara Dharma dan ikan mempis yang mana memiliki filosofi menyiratkan banyak makna yang harus menjadi amanah untuk semua komponen masyarakat Depok yang mengutamakan pengabdian baik, benar, dan adil. Beralih ke mood board, mood board untuk furniture dan decorative elements menggunakan modern dan dinamis, gaya modern dan dinamis. Menggunakan furniture modular, serta memiliki radius di tiap-tiap sisinya. Menggunakan material natural dari American Red Hope yang dikombinasikan dengan American Cherry, Carrara Marble, dan beberapa material warna netral lainnya. Serta tidak lupa pula menyisipkan warna corporate identity dari rumah sakit, yaitu biru. Beranjak pada layout, ini ada layout dari MCU, layout dari rumah sakit, arsitektura rumah sakit. Jadi, seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa ini adalah bangunan arsitektura terlebih dahulu dibangun, desain dan bangunannya. Jadi dulu, baru nanti interior desain masuk selanjutnya. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan sendiri bagi saya. Karena di sini juga dapat kita lihat, di sini ada kolom, ketang-tang-tanggungan, atau keletakan jendela yang tidak beraturan. Sehingga ini adalah tantangan saya bagaimana caranya bisa mengenakomunikasikan grouping zoning hubungan antar uang pada desain medical check-up area ini. Di sini dapat kita lihat di register area, A ini register area, pasir masuk menuju register area dengan gaming computer untuk melakukan registrasi secara online, kemudian melapor pada resepsionis. Setelah itu, sambil menunggu giliran dipanggil, mereka duduk di area lounge area, serta sambil menikmati makanan atau minuman yang disediakan di area buffet area. Setelah saatnya pasien dipanggil, mereka langsung diarahkan menuju ke area fitting room untuk berganti pakaian dengan menggunakan pakaian khusus untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah berganti pakaian, mereka langsung berjalan menuju ke area poliklinik atau ruang tindakan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait. Setelah pasien berkonsultasi selesai, barulah mereka kembali ke area resepsionis untuk melakukan laporan, kemudian keluar dari medical check-up area. Ini adalah salah satu contoh potongan, gambar potongannya dapat kita lihat, penerapan Amerika itu ada di building, plywood, yaitu plywood berupa panel dinding, backdrop resepsionis, pintu, dan juga kolom. Sementara di area yang melengkung, area dinding, area launch area yang sedikit memiliki radius, itu menggunakan finir, karena material yang digunakan ini adalah papan gipsum. Ini adalah tampak section berikutnya. Sama di area poli juga, area poli, area room tindakan, menggunakan finir untuk backdrop dokter, ruang dokternya, dan juga ini tadi yang menggunakan finir American Red Rock-nya. daerah sini, karena ini bukan papan gipsum. Dan juga ini ada motif batik depoknya, menggunakan kombinasi American Cherry, yang menggunakan finishing wax. Untuk lebih jelasnya ini adalah 3D render, dapat kita lihat penggunaan material Red Rock ada di lantai sebagai parket, kemudian mengalir ke meja resepsionis, dan juga ke cover column, dan di platform juga. Ini menggunakan plywood American Red Oak, dengan berjiaskan LED strip. Kita juga dapat melihat, ini furniture-nya juga magic coffee table, buffet table juga menggunakan American Red Oak, dan juga panel dinding, ini menggunakan plywood juga, dikomunikasikan dengan warna biru identity corporate, dan yang daerah sini, ini juga sisi satunya, ini menggunakan finir, finir American Red Oak. Beralih ke area dalam, ke area ruang tindakan poli, pemeriksaan, bagian belakang meja dokter, juga menggunakan American Red Oak, plywood, dengan stripping warna biru identity corporate, identity corporate, berserta juga area wastafel, dan ini meja dokter khusus, ini adalah standarisasi dari rumah sakit kami, berbeda dari MCU kebanyakan di luar sana, karena ini supaya lebih mudah untuk berkomunikasi, antara pasien dengan dokter. Dapat kita saksikan, ini area bed tindakannya, kita lihat mejanya tadi, jadi mejanya dibuat radius, tidak kotak gitu, seperti poli klip pada umumnya, dan menggunakan jaringan screen layar, untuk tindakan, dan lain sebagainya, tanpa lagi menggunakan kertas, buku, atau hal-hal lain, yang sekiranya sangat meribatkan. Penerapan American Red Oak tetap, berada di lantai, bed, kemudian panel, dan juga plafon. Ini salah satu bentuk detailnya tadi, yang ada di lounge area, penerapan motif batik Bepok, berada di partisi lounge area, bentuk transformasinya, saya buat sedemikian rupa, sama seperti wall panel juga, yang di belakang di resepsionis, menggunakan American Red Oak Viner, dan ini yang berada di area registrasi, mulai dari parket, kolom, hingga ke drop sellingnya. Dan ini, tadi yang kombinasi American Cherry, diterapkan di motif batik depotnya, dengan menggunakan CNC laser. saya ada sedikit video. di sini, selamat menikmati. Kita akan menggunakan di line with the interior design of the hospital which has a modern natural style by prioritizing aspect of function, cleanliness, and comfort without leaving elements of local culture as the identity of where the hospital stands. Smooth board of furniture and decorative elements using a modern and dynamic tip. Using modular type of furniture and has a radius bed. Using natural materials in the form of red oak foam america, combined with American cherry, kararang marble, and some other natural color paints. Also insert primaya copyright identity which is blue color as the identity of the hospital. Okay, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan service motor merupakan proyek pribadi saya dan menjadi sebuah tantangan untuk saya karena ini merupakan proyek nyata dan rencananya akan saya usulkan menjadi konsep interior yang akan saya terapkan. Oke, untuk table of contentsnya di dalamnya berisi cover, table of contents, tema and konsep, lalu ada fasad, ada section, layout concept, layout concept lantai 1, 2, dan 3, circulation, location, and existing, aksonometri, interior detail, design signage, 3D perspektif, dan video animasi. Tema yang akan saya bawakan itu adalah energi dan keseimbangan. Energi dan keseimbangan menjadi elemen penting dari sebuah bangunan. Konsep layout pada bangunan ini terinspirasi dari pemanfaatan energi matahari dan energi yang dikeluarkan oleh motor tersebut, serta keseimbangan dalam bentuk pengendalian dan kehidupan. Pemanfaatan pada energi cahaya matahari aspek positif dari cahaya matahari yang sangat bermanfaat. Mulai dari pencahayaan alami yang mengurangi penggunaan lampu listrik hingga cahaya matahari mampu membuat suasana menjadi lebih nyaman. Sebagai sumber utama cahaya di bumi, sinar matahari ternyata memiliki manfaat penting termasuk dalam bangunan. Sinar matahari mampu membunuh virus dan bakteri dengan baik. Salah satu solusi untuk penjagaan pandemi virus corona dan mencegah udara yang terlalu lembab. Efek yang ditimbulkan dari cahaya matahari akan memunculkan cahaya yang berbeda-beda. Seolah-olah seperti halnya hantaran padi yang terkena cahaya matahari dapat menimbulkan warna yang begitu indah. Lalu pemanfaatan cahaya matahari juga dimanfaatkan untuk membuat kesan bayangan garis-garis yang muncul seperti bayangan pohon yang berdiri vertikal seolah seperti berada di bawah pohon yang di tengah-tengah hantaran sawah. Lalu energi yang dikeluarkan pada mesin piston merupakan komponen penting pada suatu mesin yang terletak pada silinder block. Cara kerja fungsinya itu berbeda-beda serta saling berkaitan untuk menghasilkan tenaga atau energi saat mesin berjalan. Fungsi piston yang utama itu adalah pembakaran untuk menghasilkan tenaga atau energi pada mesin. Lalu bentuk piston yang saat bekerja itu dibayangkan seperti bentuk angka 8 atau infinity. Seperti halnya sirkuit atau jalanan yang berkelok-kelok menjadi sebuah tantangan pengundara motor untuk menunjukkan motornya. Lalu konsep berikut yang akan diimplementasikan pada layoutnya. Keseimbangan dalam bentuk pengendalian dan kehidupan diambil dari lambang Yin dan Yang. Yin dan Yang itu adalah filosofi Tiongkok kuno. Dengan lambang hitam dan putih membagi satu lingkaran sama rata, serta adanya titik hitam dalam bagian putih dan titik putih dalam bagian hitam. Memperkuat rasa kesamarataan, filosofi ini bermakna keseimbangan. Tidak ada yang lebih dominan. Seperti halnya kita mengendarai sebuah motor harus mempunyai keseimbangan dalam pengendalian tersebut. Dengan demikian, konsep layout dan desain pada bangunan tersebut memiliki unsur energi dan keseimbangan dalam kehidupan. Yang diharapkan dari konsep sederhana tersebut dapat meningkatkan energi ide gagasan karyawan di perusahaan tersebut. Lalu konsep lokal dan budaya. Konsep interior dalam Project Showroom Service Motor Big Bike diusulkan serta dirancang untuk menghubungkan unsur dan bentuk budaya atau identitas Indonesia. Konsep industrial digunakan karena proyek yang akan saya kerjakan adalah showroom dan service motor yang berkaitan dengan teknik mesin dan industrial. Dengan mengekspos struktur yang menggunakan baja dan material unfinished seperti concrete. Lalu Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Salah satunya kekayaan sumber daya alam itu sendiri adalah perkebunan. Dengan demikian konsep yang akan dihadirkan dari identitas lokal Indonesia adalah kekayaan alam. Salah satunya hamparan sawah yang begitu luas terdentang. Pada umumnya tanaman padi atau sawah dapat membanjakan mata dengan gradasi warna yang dihasilkan dari setiap prosesnya. Pertumbuhannya dan bentuk teras sharing yang menjadi inspirasi bentuk yang akan diimplementasikan ke dalam desain interior. Teras sharing merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Bentuk teras sharing sendiri seperti bentuk kurv atau gelombang serta mempunyai alur garis yang sangat indah. Lalu karena lokasinya berada di ibu kota Jakarta, konsep budaya yang diambil itu terinspirasi dari talang rumah adat Betawi yang nantinya akan ditransformasi bentuk menjadi lebih modern, yaitu gigi balang. Mempunyai jelangka jelajah yang cukup panjang, serta Indonesia mempunyai hamparan sawah yang begitu luas terbentang. Maka dari itu, Big Bag dapat dengan mudah menjelajahi Indonesia yang mempunyai pemandangan sawah terbentang. Dengan melihat hamparan sawah dan mengendarai sepeda motor menggunakan Big Bag, tentunya dapat memenjakan mata dan juga pikiran yang sedang penat. Berikut adalah filosofi sederhana yang saya implementasikan dalam bentuk konsep desain interior, showroom, and service motor. Lalu material yang digunakan adalah yang pertama finishing material kayu atau red oak dengan anti-finishing tertentu. Lalu steel and concrete yang mempertahankan material existing serta dapat menimbulkan suasana industrialnya. Lalu rumput yang dapat menimbulkan suasana hijau atau nanti suasana pedesaan dengan gradasi warna hijau ke kuning seolah menimbulkan gradasi warna sawah yang dihasilkan dari setiap proses pertumbuhannya. Oke, berikut adalah fasad desain arsitekturnya. Jadi saya sendiri yang membuat desain arsitekturnya, konsepnya. konsep dari fasadnya ini adalah modern dan industrial dengan aksen besi dan aksen kayu di bagian fasadnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya adalah sirkulasi, lokasi, dan existing. Jadi di sebelah kiri itu adalah sirkulasi, kardinal point, bangunan menghadap ke arah timur. Jadi bangunan dapat pencahayaan matahari di pagi hari. Lalu ada sirkulasi udara. Lalu kebisingan yang dihasilkan di depan bangunan. Dan view terbaik berada di depan bangunan. Di sebelah kanan itu adalah lokasinya terletak di Jalan Serengseng Raya. Tidak jauh dari Jalan Utama Postmen, Jakarta Barat. Dan yang di bawah itu adalah lokasi existingnya. Layout konsep terinspirasi dari energi dan keseimbangan yang dijelaskan tadi di tema dan konsep awal. yang membentuk gambar infinity serta unsur gambar hint dan yang. Dan konsep layout pada bangunan ini tidak terlihat seperti bangunan showroom atau servis motor pada umumnya. Jadi bangunan ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama itu tempat parkir, pit area, service, lounge, service advisor, koridor, dan kasir. Lalu lantai kedua itu ada showroom, kantor, dan kafe. Oke, lalu di lantai tiga itu ada area rooftop. Oke, jadi yang akan saya desain pada kompetisi ini adalah di lantai satu. Pada bagian koridor, lounge, service advisor, dan kasir. Area yang didesain itu kurang lebih 105 meter persegi dengan ketinggian ceiling 5 meter. dengan total luasan 495 meter persegi. Di sebelah kanannya ini merupakan layout berwarnanya. Jadi konsep lantai koridor seperti jalan raya dengan unfinished concrete dan road marking paint. Konsep lantai lounge itu... Konsep lantai lounge, service advisor, kasir, dan tangga merupakan finishing kayu supaya ambience atau suasana ruangannya terlihat lebih nyaman. Lalu konsep lantai di area lounge itu digabungkan dengan rumput sintetis supaya terkesan lebih hijau atau terkesan lebih seperti pedesaan. Jadi konsep yang kita... Jadi konsepnya kita seperti mengendarai sepeda motor, lalu dikelilingi oleh hemparan sawah. Oke, berikut adalah potongan berwarnanya. Jadi potongan A itu terdiri dari area kasir, tangga yang menuju ke lantai dua, lalu lift khusus untuk motor, terus service advisor, merchandise yang berada di lounge area. Untuk potongan B itu ada toilet, ada kasir, ada service advisor. Lalu untuk potongan C itu ada lift motor, service advisor, merchandise, dan lounge area. Lalu potongan D itu ada lounge area. Berikut adalah aksonometri. Jadi terlihat konsep suasana jalan yang berada di tengah sawah. Konsep sealing yang ada di area lounge yang ini, itu terinspirasi dari terasering yang berundang. Jadi wall treatment di area lounge terinspirasi dari pohon dan gubuk, kurang lebih seperti ini. pohon dan gubuk yang bisa disebut dengan dangau, tempat istirahatnya para petani. Jadi sealing di area koridor itu merupakan void dan skylight yang berada di lantai tiga. Terus di depan area tangga merupakan taman terbuka dibatasi oleh kaca supaya cahaya matahari masuk dengan maksimal. Jadi pelanggan yang berada di dalam yang akan naik ke lantai dua dapat merasakan suasana hijau pedesaan yang berada di tengah sawah. Berikut adalah interior detail dan signage design. Detail yang diambil berada di area merchandise dengan material finish red oak finishing oil base. Yang dapat memperlihatkan serat kayu red oak, sambungan konstruksinya itu menggunakan pipa dengan finishing black. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah desain signage terdiri dari signage spot yang terletak di tengah-tengah bangunan supaya mudah dilihat oleh pengunjung. Terinspirasi dari signage jalan raya dengan dilapisi material finish red oak. Dan signage area yang berada di sebelah kanan itu berada di setiap areanya. Jadi dengan hidden lighting yang warm light dan lapisan material finish red oak. Lalu kita masuk ke 3D perspektifnya ini di area corridor kasir dan service advisor. Jadi treatment dinding di area service advisor bisa dibilang resepsionis. Terinspirasi dari perasiring sawah yang berundak dengan dinding existing yang berwarna abu-abu. Dan rumput sintetis yang berwarna hijau dapat mempertegas unsur material red oak menjadi point of view dalam koridor tersebut. Dan lantai seperti konsep jalan raya dengan unfinished concrete dan road making pane untuk ceiling di lantai koridor itu adalah void. Yang cahaya matahari dapat masuk dari lantai 3 sampai dengan lantai 1. Membuat ambience outdoor, membuat ambience seperti jalan raya dan pencahayaan yang sangat maksimal. Lalu di lantai lounge-nya itu ada service advisor, lantai lounge service advisor dan kasir dan tangga menggunakan finishing kayu supaya suasana ruangan menjadi lebih nyaman. Kurang lebih seperti ini untuk 3D perspektifnya. Lalu ini 3D perspektif area koridor kasir dan service advisor. Jadi treatment dinding di area kasir dan toilet di sebelah kiri itu terinspirasi dari gigi balang yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk modern dan sering ditemukan pada bangunan tradisional betawi. Lalu desain meja service advisor dan kasir itu seperti bongkahan kayu dengan kakinya itu berbentuk batu. Jadi batunya ini pencampuran antara semen dan resin yang dicetak seperti bongkahan batu. Jadi supaya terkesan seperti berada, balik lagi seperti berada di tepi sawah atau di pinggir sawah. Jadi konsep itu yang akan diimplementasikan. Lalu ini adalah 3D perspektif lounge area. Jadi ambience yang saya ingin ciptakan di lounge ini balik lagi seperti berada di tengah sawah dengan berada si warna hijau ke kuning pada material fabric seperti sawah yang dihasilkan dari setiap proses pertumbuhannya. Dari tanaman, dari kita menanam sampai kita panen. Jadi dari warna hijau sampai ke kuningan. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini area lounge-nya. Terinspirasi dari gubuk di area merchandise-nya juga terinspirasi dari gubuk. atau dangau yang berada di tengah sawah. Berikut adalah video 3D animasinya. Jadi pada saat mataharinya berada di tengah bayangan pohon tadi. itu jatuh ke lantai jadi seolah-olah kita berada di bawah pohon. Terima kasih. 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 Oke, berikut adalah presentasi proyek showroom dan servis motor big bike yang berlokasi di Jakarta Barat. Dengan kesimpulan, pemanfaatan pada endergi cahaya matahari sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Harapan dari proyek showroom dan servis motor big bike menjadi tempat servis motor yang ikonik dan berada atau berbeda dari showroom dan servis motor yang lain di Jakarta. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Selain menonton. Terima kasih telah menonton. in the last area. One of the topics is about postpartum care, such as ethnocaring practice. The research about ethnocaring practice in Indonesia has been done concerning the knowledge of the values, beliefs, and practices of a culture regarding caring, which opens the door to culture-specific area and universal caring practice. The research includes identification of ethnocaring data that is done by the study of the life weight of the societies, study the social structure features and cultural features. This is especially seen in the women of lower social standing in certain cultures that receive little education, identifying the caring behaviors and identifying practices done in certain cultures. One of the certain cultures of the ethnocaring practice in the Munaf tribe is Sulawesi, Indonesia. It has a series of care that can prevent postpartum fatigue, including a hot bath. It has healthy benefits, namely relaxation, increasing oxygen uptake, increasing concentration, and revitalizing the reproductive organs. Traditional custom for Chinese in Indonesia stipulates that women should be confined to a home for one full month of conflation after giving birth. During this time, she is expected to adhere to a broad threat of extremely restrictive prescriptions and prescriptions collectively referred to as during the month. This is the picture about Japanese custom during pregnancy in modern times. This is another picture showing postpartum mother in reclining position, receiving therapy from Sando using a cloak by pressing on the abdomen, legs, hands, back, and face. Sando is midwife who is a health professional trained to support and care for women during pregnancy, labor, and birth. With litter, they have to stay healthy in pregnancy and if no complications arise, to give birth with litter intervention. Midwife can also care for the pregnant woman and the baby the first week following the birth. So after suffer postpartum care that I have described earlier, I would like to focus on the ethnocaring of the Muno tribe in Southeast Sulawesi, Indonesia, such as hot bath. The most important material in the hot bath tradition by indigenous midwife is the hot water. This present study shows the use of a hot bath in the Muno tribe aligned with visits concerning to the heat transfer and physiological science concerning to the adjustment of body temperature and fasodilation. The concept design of public area, which is the lounge in the maternity hospital, is bright, fresh, modern, and luxurious, mixing a locally inspired design language with a cool homey vibe. The design element consists of curvy lines, liquid shapes, pre-flit with soft red, and blue color as the accent, abstract texture, and cloud pattern that is from Batik Megamendung, which has a philosophy that people should advise when faced with difficulty, sadness, and pressure to be as bridgery as the cloudy time. Mega means cloud and mendung means cloudy. Batik Megamendung is from Sirebon, Indonesia, which literally means the cloud that comes out during cloudy times. Reassurance is the other solution to have alleviate patient distress is related to the philosophy of the Batik Megamendung. With the two main concepts of education and reassurance, the layout is created. The focal point of the layout is the education area with the building cabinet and the other concept reassurance happens around the seating area, the bar area, where guests can connect with each other while funding support. The ethos of the design is not to overrun the lease. It needs to have a strong sense of materials. The luxury is in easily shaped wood materials combined with solid surface. The rawness of the concrete is set against rich wood material. Soft color of red is in the soft fernese and blue color is for the dupe. Experian. Sorry. So inspired by the curvy shape of a pregnant woman's body, the remarkable wooden vertical partition piece is created. It creates sculptural piece as the focal point and blends with the red-op solid hardwood flooring. This is a very important aspect of the interior and I have a clear vision that the public area should have integrable spot. The subtle cultural motif of Batik Megamendung are added against a simple cheat choice of local materials. It is just beautiful, calm, and rejuvenating space. I use a very soft color of red and blue in the materials. Here, the seating area provides intimate spaces. Guests enjoy the experience while immersed in the natural wooden team with a delightful ceiling feature of carving timber cloth shaped from Batik Megamendung. Experian is a new luxury, ephemeral but lasting in our memory. My job is to design the space where those memories are formed. So my skill is to create authentic space in order to engage people emotionally and to promote well-being. With good quality, sustainable character, and poor craftsmanship, American hardwood is favored by designers. Technology has brought us to a variety of materials, but wood is always indispensable. Its temperature and comfort are unmatched by other materials, and its shape and structure are easily molded. The color and smell of wood give us a better sense of security and comfort. Wood can also regulate physical and mental stress and helps achieve harmonious beauty. The bar area concept is bright, fresh, and modern, mixing a locally inspired design language with a cool home effect. Next slide is the drawing of the section showing the dimension and material finishing for construction purpose. The curvy wood as the partition covering the books and magazines cabinet is shaped through heating and bending. I would like to conclude this presentation by thanking you for the opportunity to showcase my solution for mothers who are struggling with the baby bruise syndrome. As a mother myself, I sincerely hope my innovative approach for a long space in maternity hospitals can bring forward the attention and empathy for such an important but usually a part of the issue. I hope that my design centered on the local philosophies about close-spartum reassurance aided in the education and reassuring efforts for all the wonderful women giving birth out there. And having received reassurance, they can then continue giving care to their beautiful babies. Sav subir and they can kommen around the back to your wedding and volunteers to move out there. Thank you. Thank you. Thank you, selamat menikmati 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 untuk para Dewan Juri, para Mentor, para PIC, para Mentis, dan juga semua pendengar. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan desain saya yang berjudul Rasa-Rasa. Jadi, seperti yang sama-sama kita bisa lihat di slide, ada masalah yang saya tunjukkan. Ada Roti O, Ontis N, dan juga beberapa macam retail-retail makanan yang kebetulan itu semuanya khas dari luar. Tapi sebelumnya jangan salah paham, saya juga pengkonsumsi semuanya. Namun, fenomena inilah yang menjadi trigger untuk munculnya Rasa-Rasa. Jadi, Rasa-Rasa adalah retail tradisional dari makanan tradisional Indonesia. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai insect dan konsepnya, sketch mood dan zoningnya, details and inspiration, layout, section, skema warna dan material, lalu details material dan juga perspektifnya. Nah, pada tahap proses development dari desain ini, saya membaginya menjadi empat tahapan. Ya, ini yang pertama yaitu problem. Nah, problem dari desain, problem yang memunculkan desain ini adalah kurangnya keberadaan dari retail lokal Indonesia. Lalu, tahap yang kedua yaitu define. Di mana pada tahap define ini, saya mulai men-define sebenarnya problemnya apa. Nah, kebetulan karena memang problemnya itu adalah kurangnya lokality di kehidupan. Sehari-hari kita, saya mulai men-define lagi lokal ini sebenarnya apa. Nah, lokal adalah sebenarnya ya, what we do, what we see, what we wear everyday. Jadi ya sebenarnya lokal adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Lalu, pada tahap selanjutnya yaitu solusi. Pada tahap ini, solusi saya adalah bring it closer to everyday life. Jadi, si lokal tadi ya mulai kita kembalikan ke keseharian kita melalui preserve, maintain dan juga adjusting. Nah, tahapan yang terakhir yaitu inspiration as a tool. Nah, inspirasi saya berasal dari lokal wisdom Indonesia. Yang pertama yaitu using banana leaves as a fruit wrappers, yang mana kebiasaan orang Indonesia, walaupun daun pisang bukan berasal dari Indonesia secara asli, kayak masih banyak daerah lain yang juga punya daun pisang, tapi kebiasaan orang-orang di negara kita menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan. Lalu, yang kedua terinspirasi oleh motif dari batik yang ini batik kawung. Nah, batik kawung juga termasuk salah satu motif yang populer di Indonesia. Dan selain itu, dia juga memiliki makna yang baik, yaitu kesucian, panjang umur, prosperity, dan juga konsistensi. Nah, konsep dari pengaplikasian motif kawung yang akan diaplikasikan ke interior nanti, bertujuan untuk pelestarian lokality itu akan secara konsisten. Lalu, selanjutnya ini merupakan sketch mood and zoning. Nah, rasa-rasa sendiri merupakan sebuah imaginary brand, yang mana akan menyajikan makanan tradisional Indonesia, dan juga cake, dan juga minuman. Kebetulan juga tipenya merupakan retail yang 60% takeaway dan 40% down-in. Lalu, target marketnya sendiri merupakan usia 18 hingga 55 tahun. Dan juga konsepnya, Red Oak Present Warm of Indonesian Tradisional. Lalu, selanjutnya merupakan mood. Moodnya itu adalah warm, legacy, dan juga kontemporer. Warmnya akan diwakili oleh red oak dan juga warm lighting. Sedangkan legasinya sendiri adalah si Indonesian Local Wisdom tadi, yang mana kegunaan daun pisang sebagai pembukus makanan, dan juga si batik tadi yang akan diimplementasikan ke elemen interiurnya. Dan yang terakhirnya itu contemporary. Nah, contemporary di sini bukan hanya sekedar style design, tapi juga customs-nya orang-orang masa kini. Seperti kayak kita ke retail itu kan space-space dining, terus juga contemporary-nya akan diwakili oleh traditional and local wisdom in modern way. Kemudian, kita masuk ke pada tahap flow activity. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di brand identity-nya, retail ini menyajikan, retail ini memiliki dua tipe customer, yaitu customer yang akan melakukan dine-in, dan juga customer yang akan melakukan delivery ataupun take-away. Nah, atas dasar aktivitasnya, saya akan berikut merupakan flow activitasnya. Nah, untuk para pengunjung yang dine-in, mereka akan memasuki entrance, lalu mengunjungi display and purchasing area, lalu akan mengarah ke area dine-in, lalu sedangkan untuk yang take-away, mereka akan mengunjungi take-away spot, dan juga melakukan purchasing di sana. Nah, berdasarkan flow activity di atas, saya menghasilkan sebuah zoning seperti gambar ini, di mana area take-away and delivery, display, dan juga kitchen itu semuanya linear untuk mempermudah aktivitas delivery, dan juga agar tidak mengganggu customer yang melakukan dine-in. Lalu ini layout-nya. Kemudian, ini merupakan details dan juga inspiration. Details dari logo rasa-rasa sendiri terinspirasi dari pelepah melintang batang pohon pisang, yang mana itu sirkular dan juga dinamis. Materialnya sendiri akan terbuat dari red oak plumber dan juga dikombinasikan dengan anyaman rotan. Lalu yang kedua yaitu details pada ceiling. Nah, details pada ceiling saya mengkombinasikan antara tekstur dari tulang daun pisang dan juga motif kawung, yang mana tekstur dari tulang daun pisang yaitu linear yang repetitif dikombinasikan dengan pola dinamis dari motif kawung. Kemudian, selanjutnya yaitu details untuk area kasir, yang mana juga terdapat pola repetitif yang terinspirasi dari daun pisang sendiri. Jadi, sebenarnya kita juga tidak bisa berbohong, yang mana daun pisang dan juga kayu memang memiliki soul of the object-nya masing-masing. sehingga dalam proses perpaduannya sendiri hanya ada beberapa aspek yang dapat dipadukan. Dalam hal ini saya mengambil ritme tulang daunnya. Lalu berikut merupakan layout dan juga aksonometrinya. Dapat dilihat seperti digambar pada area take-away, display and gasier, dan juga kitchen itu semuanya satu arah sehingga mempermudah aktivitas. Lalu berikut merupakan aksonometrinya. Kemudian ini merupakan seksinya, dapat terlihat pengaplikasian red oak yang ada pada gambar. Pada potongan pertama terdapat tampilan teras, area makan, dan juga cashier and display area. Lalu pada potongan kedua kita dapat melihat adanya teras, kitchen, dan juga cashier and display area. Yang mana pada cashier and display area ini mengekspos material red oak-nya sendiri. Lalu ini merupakan colors and material scheme, yang mana red oak nanti akan di finishing dengan secara umum dengan dua shade, yaitu walnut dan juga natural. Selain adanya material red oak, saya juga menggambungkannya dengan tiles, dan juga nyaman rotan, lalu wallpaper custom, dan juga beberapa cat, yaitu forest green dari jotun, dan juga black dove warna hitam. Ini merupakan detail materialnya yang nanti akan kita dapat lihat pada detail perspektif. Pada perspektif pertama, kita dapat melihat ada wall treatment yang terbuat dari iron pip, dan juga di finishing dengan deluxe black dove. Kemudian pada wall treatment tersebut juga terdapat nyaman rotan untuk memaduk sebagai landasan dari motif kaum yang terbuat dari red oak. Dan juga selanjutnya pada area ceiling, di sini saya akan memberikan penjelasan, ya ini ceiling yang berupa pola lingkaran, itu terbuat dari red oak lumber, finishing mobilex natural, sedangkan yang kaungnya itu finishingnya walnut, dan dipadukan dengan anyaman rotan yang finishing natural spray. Lalu ini dapat terlihat kalsir area yang sudah saya jelaskan tadi, dan pada area lantai saya memadukan dua material, ya ini marble granite dan juga parket red oak yang shadenya cherry. Seperti pada gambar ini, kita dapat melihat perpaduan antara rotan dan juga red oak. lalu ini merupakan area kalsir and display areanya. Kemudian ini merupakan area outdoornya, yang mana pada area outdoor kita dapat melihat adanya takeaway and delivery area, jadi pengunjung yang ingin melakukan takeaway dan juga delivery dapat mengantri di sebelah sini tanpa harus memasuki entrance utama. Lalu ini perspektifnya. kemudian saya akan melengkapinya dengan penampilan video presentasi. selanjutnya. Bye. 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 внешры. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 rusa yang saling berbicara begitu nah kurang lebih seperti ini dan dikombinasikan dengan hanging lamp yang berbahan tembaga jadi itu memperkuat suasana safari lodge nya dan ini adalah softness side of bird nest jadi saya ketika membuat ini hanya berimajinasi bahwa ketika ada pengunjung yang datang mereka seperti merasa tidur di dalam angkar burung dan melihat ke arah luar begitu jadi antara eksterior dan interior itu blended jadi ada hubungan koneksi yang berkaitan begitu ketika kita bisa masuk ke sini kemudian kerebahan di fasilitas ini seperti merasa oh seperti ini begitu nah kemudian ini adalah warm spawn fire dimana saya terinspirasi dari api unggun nah api unggun ini saya interpretasikan karena biasa di api unggun itu di bawah ada batu-batu ya kemudian batu ini saya interpretasikan ke dalam material partisi antara sirkulasi dengan furniture yang ada di dalamnya kemudian ini adalah unique configuration of wood on burn fire nah kemudian keunikan daripada kayu-kayu ini saya buat sebagai elemen seperti hanging lamp tapi itu bukan lamp yang bentuknya memang sekilas seperti singkong tetapi ini sepertinya inspirasinya daripada terinspirasi dari kayu yang disusun untuk api unggun gitu kemudian ini beauty of wildflowers nah di poin ini yang saya tunjukkan adalah sedikit aksen yang saya gunakan dalam furniture dimana furniture ini terinspirasi dari bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar begitu kemudian ketika furniture ini bertemu dengan ruang outdoor jadi sekilas terlihat seperti soul nya itu terasa begitu the wildflowers nya kemudian ini beauty of gray flower bunga-bunga kering yang saya interpretasikan ulang ke dalam bentuk furniture kemudian sedikit diberi pemanis model burung yang berbahan dasar dari pelat-pelat kuningan yang ringan begitu nah kemudian ini memperkuat suasana safari lodge nya kurang lebih seperti itu dan ini yang tidak boleh terlupakan karena ketika kita ke safari lodge pasti tentu harus ada hemok ya hemok ini bisa sebagai elemen interior tapi juga bisa difungsikan sebagai tempat nah kemudian ini sedikit view di sore hari ketika matahari mulai redup dan lighting mulai masuk kurang lebih seperti ini ambiensnya kemudian ini ambiens di malam hari kurang lebih seperti ini tapi untuk lighting design sebenarnya kita masih bisa bermain di areal atas katap untuk indirect lighting dan kita bisa menciptakan pola dan pattern seperti itu untuk memperkuat suasana tapi just in a moment kemudian ini another view nya untuk malam hari dan ini kemudian saya akan sedikit menunjukkan video untuk memperkuat suasana yang ingin saya tampilkan bisa dilihat pak sudah sudah oke selamat menikmati 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 starting point-nya adalah kenapa sih pakai oak? Begitu ya, mungkin ya. Kenapa sih pakai oak? Karena kali ini kita ya sama lah dengan saya gitu ya, desain interior. Pasti ada pertanyaan awal harus pakai material oak gitu ya. Dan material oak ini sehari-hari gitu ya, saya pun sehari-hari, ini adalah kategori material kayu fashion gitu ya, fashion. Jadi selama ini designer-designer ya let's say designer terkenal atau designer papan atas lah kita bilangnya memakai walnut atau white oak gitu ya. Dan itu pun spesifik gitu ya, bener-bener kita nggak mau pakai mata yang jelek, maunya yang bagus dan lain-lain. itu bener-bener detail. Nah, untuk penggunaan red oak sendiri ya memang kalau kita di Indonesia juga adalah sangat-sangat baru lah gitu ya. Tapi levelnya sama lah dengan orang-orang yang memakai walnut. Jadi memang ini kayu import gitu ya, Mas Adi agak sulit dan dipakai untuk kelas-kelas yang bukan kelas bawah. Nah, saya lihat sih tadi semuanya levelnya levelnya nggak di bawah gitu ya, ingin memperlihatkan luxury dan high class dan lain-lain. Karena nggak main-main nih. Oak itu penerapannya nggak main-main gitu. Jadi, memang hati-hati di sini starting point-nya adalah penggunaan kayu red oak. Jadi, jangan sampai tapi ada di antara kalian yang bener-bener memperhatikan red oak dan ada juga yang terlalu fokus dengan desainnya, akhirnya red oak-nya ya jadi tersisih lah ya, maksudnya jadi nggak focal point. Padahal sebetulnya memang di sini gimana caranya si red oak itu juga tampil tapi idenya juga tetap masuk gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Jadi, kayaknya hati-hati juga misalnya red oak-nya jadi hanya dekoratif aja, begitu ya, atau terlalu asik dengan programnya tapi red oak-nya juga nggak dipakai atau terlalu banyak pemakaian red oak. gitu, terlalu banyak tuh artinya ada di panel, ada di kisi-kisi, ada di situ, ada di sini, ada di lantai. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena masih harus di-study juga untuk kita semua gitu bahwa ya red oak juga tergantung kayu yang mahal, begitu kira-kira. Oke ya, Mas Adi thank you. Satu-satu kita mau review di sini. Terima kasih inspirasi, eksplorasi dari kalian semua. Masuk ke bintang ya. Saya lihat di sini ada kategori health dua ya. Satu bintang dia buat hospital, satu tadi saya lihat ada apa, ada Susanti Education untuk ya kategori health health center juga ya. Kayaknya kayaknya bintang udah punya pengalaman ya di bidang hospital ya. Udah siap bintang? Iya, iya bu. Boleh ditampilin juga. Apa namanya, sepertinya bintang udah men-study lebih jauh ya. Dan punya pengalaman juga di rumah sakit, tapi jangan salah juga bahwa kamu tadi bilang bahwa ini akan menjadi standarisasi. Standarisasi di di setiap rumah sakit menjadi medical check up yang yang kamu angkat lah. Yang kamu angkat menjadi new branding begitu. Dan jelas ingin representatif lah. gitu. Nah, tapi apakah sudah di apa namanya, di pelajari juga bahwa kamu tadi ngambil brandingnya mungkin hanya warna biru dan lain-lain gitu ya, tapi pengguna itu akan apa ya, pengguna itu akan beda-beda gitu. Di Depok, di Semarang, hati-hati ya. Depok, Semarang, lalu di Jakarta lah atau di mana-mana. Dan kamu sangat berani ya titiknya ada di Depok. Tapi gak masalah gitu ya. Yang penting, yang penting tadi saya lihat yang penting tuh apa sih yang ingin kamu kamu jadiin focal point gitu ya. Kamu jadiin focal point yang bisa dibawa kemana-mana justru. Misalnya ya, apa, sangat mudahnya lah misalnya panelnya. Panelnya, panelnya itu bisa dibawa-bawa. Tapi saya lihat tadi ada panel, ada signage, ada kolom. Nah, ini mesti dipelajari lagi ya. Kamu punya kolom, tapi apakah nanti kalau standarisasi kamu pakai lagi di tempat yang lain, apakah si kolom itu bisa dipakai lagi gitu. Bisa di aplikasiin lagi. biasanya kalau yang standarisasi itu sebenarnya ini desain kamu itu bisa kamu propose ke owner hospital gitu ya secara percaya diri bahwa panel red oak kamu itu sangat branding misalnya, sangat filosofis dan lain-lain gitu. Tapi hati-hati dengan penggunaan kolom gitu. jadi bukan berarti kamu bisa standarisasi si kolom itu bisa dibawa kemana-mana. Satu-satu ya misalnya panel itu tadi apa namanya coba kamu lihat deh yang kolom. Aku sebetulnya rada gak enak ngelihat masuk langsung kolom terus ada bulat terus ada bentuknya kayak bunga terus ada kotak terus ada TV itu kayaknya kamu harus pelajari dulu. Nah ini ya ya pertanyaannya itu ya mungkin di kolom ya memang itu agak sedikit PR bintang. Iya karena kolom sendiri kan itu sebenarnya dari arsitektural. kamu pelajari pelajari dari awal gak ini apa namanya penempatan counter itu kamu kamu punya alasan di tengah itu begitu dengan kolom itu kamu punya alasan apa counter itu ditaruh di situ gitu. Kalau counter sendiri biasanya kan searah dengan pintu masuk pintu masuknya ada di lurus dengan counter jadi otomatis saya mau naruk di situ jadi kalau misalkan naruk di belakangnya malah cenderung tertutup itu kolom akhirnya termentahkan tidak bisa dimanfaatkan sedangkan kalau seperti ini kan dari gambar apa dari desain arsitekturalnya saya memanfaatkan itu tadi kolom itu jadi bisa menjadi beberapa fungsi selain sebagai pemisah sekat counter antara penerima resepsionis dan juga apa namanya yang sebelah kira registrasi itu juga bisa ditempatkan untuk TV sama itu tadi layar pendaftaran seperti itu oke berarti sudah dipelajari ya apa namanya kolomnya mungkin apa namanya bentuknya agak masif begitu ya oke tadi itu apa namanya pertanyaan berikutnya adalah berarti kamu mempergunakan oaknya itu di panel di kolom di ceiling di ceiling sama di kiri-kanan kalau itunya kalau motif motif depoknya itu laser cuttingnya dari apa laser cuttingnya dari sama bu dari itu juga si apa namanya playwood yang di cutting itu si NC american cherry dia american cherry bukan american red oak oh iya pertanyaan saya pertanyaan saya tadi kenapa pakai red oak ya kenapa pakai american cherry ya di mix sama red oak ya nah supaya dari segi warna juga bu saya melihat kecocokan warna antara warna merah cherry dengan red oak yang agak kecoklatan ini bisa bisa kontras agak kontras gitu bu jadi gak ngeblend banget jadi ada kontras disini kalau soalnya kan juga apa lagi pakai dari ahek ya nah itu salah satunya seperti itu jadi sekalian bisa memakai produk dari ahek juga memperkenalkan itu tadi lalu kenapa tadi kamu pilih american hall tantangan kolom standarnya jadi yang melengkung itu udah existing gipsum sebenarnya bukan existing bu itu saya membuat sendiri karena itu kan bentuknya kotak kalau dari layout itu kan nah ini kan kotak bu aslinya bu disini kan dinding biasa dinding kotak biasa cuma ini saya buat gipsum karena ini disini ada ini sebelah sini ada kolom ini bu kolomnya ini kan daripada mentah saya buat seperti itu tadi saya tutup dynamic wallnya itu seimbang kanan kiri bu biar seimbang sih jadi tidak cuma satu sisi aja oke kayaknya sih kalau untuk veneer ya lapisnya sih lapis lapis plywood kayaknya veneer nggak nempel ke gipsum itu aja apa namanya untuk teknis nggak ada masalah tapi apa mungkin catatan aku tadi itu aja sebetulnya kalau penggunaan red oak ini ya di dalam satu lounge khususnya medical medical apa klinik ini sebenarnya lounge klinik gitu ya cuma ini aja apa namanya saya komen di kolomnya aja gimana caranya kok kayak kurang kurang kayak terlalu menumpuk di tengah aja gitu ya warnanya ya apa kolomnya kolomnya kan asistinya kotak ya iya kotak jadi jadi kalau kalau kamu studi gitu ya kalau kamu studi gitu kadang seorang designer itu ngutak ngatik ngutak ngatik itu pasti pasti di sebuah problem problem gitu misalnya kita ada kolomnya di tengah kotak sementara kamu elemen di sekelilingnya itu kan banyak yang lengkung gitu ya lalu bulet lalu ceiling lantainya juga apa bentuknya lengkung gitu nah kadang kadang kalau designer itu itu loh apa kurang kurang puas gitu kontradiksi gitu antara ketemu kolom kotak dengan bulet tapi bukan berarti juga kolomnya jadi bulet gitu nah itu aja kadang ini ini ada satu yang sangat keras banget gitu ya pada saat kita masuk ketemu kolom kotak gede berapa kali berapa ya coba ini dihitung itu sekitar kolomnya sendiri 60x60 60x60 nah ya maksudnya entah entah itu entah apa ya mungkin harus di studi lagi kadang coba-coba gitu coba-coba apa mungkin jadi tetap putih gitu gak coklat jadi orang gak distract dengan itu atau mungkin jadi motif atau logo atau apa agak kurang aja gitu untuk kolom biasanya kalau designer pasti ngotak-ngatik di sesuatu yang kontradiksi gitu oh ini ada banyak bulat tapi ini kotak di depan ini sangat strong jadi focal pointnya agak agak ke distract gitu itu catatan aja ya oke apalagi kalau owner apalagi kalau owner mungkin dia akan komen bahwa orang masuk melihat logo ketutupan gitu ya itu kelemahannya emang jadi mungkin kacamata kacamata saya sebagai owner disini dia senang melihat red oak menjadi mengangkat lux ya sebuah lounge gitu tapi dia akan protes gitu bahwa dia tetap jualan namanya dia gitu ya primaya medical checkup udah jelas-jelas ketutup kolom gitu kira-kira itu ya mungkin itu apa bintang thanks terima kasih bu dina ya oke bu yang kedua yang kedua dia set ya siang bu dia set ini motor juga nih kayaknya tadi ya lagi banyak penggemar motor ya kan nah ini sebenarnya motor jenis motor jenis apa ya motor big bike bu jadi yang memang motornya itu 400 cc lebih ya motor ini biasanya orang naik motornya antar kota ya iya jadi motor-motor besar moge ya jadi cocok lah ya lihat-lihat sawah ya iya oke jadi kamu udah paham ya sama pengguna si motor ini ya pengguna si motor ini nah tadi aku apa melihat presentasi kamu gitu ya lalu eksplorasi inspirasi aku apresiasi banget karena banyak lah gitu ya cerita cerita tentang kerjemahan desain kamu itu lalu konsepnya tuh jadi apa ya konsepnya tuh sangat kuat di di mengangkat si filosofinya si big bike ini dan di belakang itu ya lalu yang mau saya tanyain sebetulnya ya memang kenapa kamu pakai red oak mungkin cocok lah ya dengan ininya apa dengan level penggunanya gitu ya mungkin tapi yang mau saya tanyain adalah ini sebetulnya showroom atau showroom dan service atau tempat service aja jadi showroom dan service motor jadi di lantai satu itu memang desainnya ini layoutnya saya buat itu berbeda dari showroom yang lain jadi servicenya itu tuh adanya di sini bu di area sini dan ini tertutup gitu ini saya kronologis dulu ya bu ya pada saat motor itu masuk gimana ya pada saat motor itu masuk oke oke saya lanjut ya pada saat motor itu masuk langsung ke pit area nah orang yang ingin service motor itu masuk ke service advisor jadi masuk ke service advisor lalu menunggu di lounge nah menunggu di lounge ini bisa melihat ke area service motor tersebut gitu oke cukup berarti berarti apakah sudah disurvey yang datang ke situ tuh yang punya motor apa suruhan motor apa 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 rame-rame apa memang yang punya motor kadang-kadang kalau yang punya motor tipe ini apa dia sendiri yang nganterin atau atau gimana gitu ininya apa budayanya gitu jadi memang 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 ada beberapa kelopok bu pertama memang onernya sendiri jadi memang saya ini membuat sebuah showroom dan service motor itu menjadi komunitas nantinya gitu makanya di lantai tiga itu ada rooftop jadi nanti ada komunitas komunitas motor yang yang tertarik dengan interiornya lalu berkumpul di atas itu menjadi apa daya tarik perusahaannya sendiri jadi orang itu tertarik untuk membeli motor di showroom ini atau service motor di showroom ini gitu oke berarti memang ini komunitas ya dan owner berarti apa yang masuk duduk-duduk di lounge itu adalah karakter orang ya karakter orang yang yang gak 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 apa ya memang udah cocok sih industrial cuman rasanya itu masih masih feminin gitu ya masih rada feminin gitu kalau menurut saya apa memang kamu ingin ini ini overall aja ya overall satu-satu satu-satu apakah cocok si pengguna itu si pengguna itu menikmati ya yang kamu desain gitu menikmati yang kamu desain untuk penggunaan red oak itu saya setuju ya kamu ingin memperlihatkan apa ya eksklusif lalu level high society di sini gitu gak gak memakai kayu sebarangan tapi berapa persen ya rasanya ini gak bisa diukur sih ya gak bisa diukur ini kategori feminin atau maskulin gitu kalau saya lihat ini kayak masih feminin gitu ya coba kamu buka kayak masih feminin gitu masuk kesini gitu memang banyak apa namanya lengkungan lengkungan gitu kadang lengkungan bisa juga jadi maskulin kan berarti rata-rata yang masuk kesini itu laki ya kan laki gitu ya laki lah ya tapi ya mungkin kalau komunitas pasti ada istrinya atau ada temannya dan lain-lain tapi kadang kalau kita masuk ke dalam satu yang udah spesifik gitu bahwa yang datang kesini adalah biasanya kalau kita bilang adalah persona ya jadi yang kamu lupain kamu lupa di sini adalah kamu apa namanya menganalisa persona 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 itu artinya personality pengguna gitu biasanya kalau designer yang udah spesifik seperti ini kamu tulis aja penggunanya atau di survey nanti ketemu katanya misalnya dia seorang maskulin misalnya atau maskulin tapi dia pakai jam tangan mahal tuh biasanya berarti istilahnya tuh knit ya knit itu apa sangat clean to the point gitu ya nah itu nanti keywordnya keluar keywordnya keluar dia tidak mau dia masuk ke industrial tapi industrialnya yang seperti apa nah ini kamu masuk ke industrial tapi rasanya agak terlalu feminine lah ya mungkin karena lengkungan lengkungan gitu tapi dengan dinding dinding yang rough gitu ya lampu yang juga juga maskulin lalu saya lihat tadi kamu buat ini apa rak-raknya juga rak-rak yang nah ini rak-rak ini itu udah udah menunjukkan apa kalau saya jadi pengguna motor ya pas lah ya dengan personality hanya beberapa elemen-elemen aja ya mungkin apakah dia cocok ya dengan lengkungan ini gitu ya terus lengkungan-lengkungan lantai gitu atau dengan instalasi ini mungkin tidak terlalu banyak daun itu itu memang persoalan apa ya persoalan taste aja ya persoalan berapa persen dia cocok dengan persona ini kira-kira itu ya apa dia septa jadi untuk menilainya itu untuk menilainya kalau bisa kalau bisa dibuat satu tabel biasanya ya itu tadi kamu harus survei benar-benar ini contohnya ya contohnya contohnya kita masuk ke misalnya Livitong atau misalnya atau apalah ya yang yang spesifik orangnya pasti dia gak mau gak mau gak maunya yang blink misalnya gitu ya atau ya itulah menerjemahkan kata maskulin atau menerjemahkan kata kata modern itu memang agak sulit nah jadi saya apresiasi kamu buat ini sebagai titik titik kumpul komunitas pengguna motor tapi motor itu jadi pengguna motornya itu yang kamu harus pelajari apakah dia suka dengan perintilan gitu ya toh motornya aja tadi black and white gitu loh ya ngerti gak pasti personalitinya ini gak macem-macem gitu loh gue maunya kacamatanya hitam jam tangannya jam tangan warna hitam tasnya kulit hitam sepatu gue maksudnya coklat rata-rata rata-rata dia gak mau milih gak mau milih gak punya gak punya alternatif lagi nah kadang-kadang ya kalau mau kalau mau mengintertain mereka kita harus tahu maunya dia gitu mungkin hijaunya dipas lagi ini aja ya resepsionis aja misalnya gitu ya yang lain mungkin hijaunya misalnya itu udah udah baik udah bener ditaruh disitu sedikit cuman terlalu terlalu too much dekoratif aja menurut saya tapi kalau kamu sudah pelajari ternyata si penggunanya suka atau misalnya kamu punya alasan oh yang ini untuk anak-anaknya atau yang ini untuk temen-temennya temen-temennya gak tahu temen-temennya gak tahu gak tahu taste misalnya gitu kamu bisa juga ngomong begitu ya misalnya kamu juga buat satu lounge yang khusus untuk cocok dengan dia nah mungkin itu kali ya jadi saya apresiasi kamu tadi udah survei mengenai eksplorasi inspirasi dan berani mencocokkan tentang apa sawah apa segala macam ya konsep-konsepnya dan memperlehatkan serat-serat ok disini cuman hati-hati aja oknya itu gak usah terlalu oknya itu mungkin terlalu terlalu hijau ya kali ya terlalu banyak hijau kali disini mungkin itu kali ya tadi apa namanya untuk di asepta apa terima kasih terima kasih apa namanya udah udah well presentation ya udah well presentation sama apa konsepnya sudah panjang lebar dan jelas begitu ya good luck terima kasih ibu ya ok berikutnya susanti ya susanti ya ya benar susanti oke susanti sorry tadi yang pertama kali di depan-depannya tadi aku agak miss sedikit mungkin karena gara-gara komputer jadi ini adalah apa namanya klinik ya maksudnya postpartum untuk lounge lounge-nya para ibu-ibu ya berarti ya ya para ibu-ibu postpartum berarti habis melahirkan kan hospitalnya maternity hospital jadi sebelum melahirkan juga udah bisa sih sebelum melahirkan kan berarti biasanya ibu-ibu kan ada kontrol lagi ya sesudah melahirkan oke oke yang 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 dipastiin adalah aku appreciate juga tadi mengenai mix konsep antara focal point kamu ada filosofi apa namanya hotbat lalu ada megamendung dan lain-lain tapi pertanyaannya mungkin saya ini aja ya focal point lah mungkin ya jadi focal point kamu itu yang di tengah-tengah itu untuk para ibu ya berarti iya tapi terbuka juga untuk suaminya kalau untuk education area kan para suami bisa ikut ikut untuk ya edukasi boleh boleh dibuka lagi sedikit yang oke jadi sorry ya aku bertanya lagi ya jadi maternity hospital ini selalu attach sama apa mother and children hospital dong berarti atau dia tersendiri berarti yang di layup ini ya yang ini sih khusus untuk rumah sakit ibu yang anak mungkin saya agak fokus di sana bu oke oke berarti ini attach ya attach sama hospital ya berarti ya berarti ini apa ruangan yang bersinggungan dengan hospital begitu ya oke ya memang untuk konsep susanti ini memang agak ini ya agak baru lah gitu appreciate dengan kamu biasanya memang kalau maternity itu selalulah konotasinya dengan anak ya pasti ada ada tentang anak lalu dan lain-lain tapi ini bagus tentang edukasi begitu jadi ada yang mau disampaikan lah disini nah tapi kalau saya lihat dari saya langsung lihat ke final ininya ya final estetikanya lah begitu sebab kalau masuk ke dalam ruangan itu jadi kita melihat satu satu apa namanya satu satu ruangan gitu ya di dalam ruangan nah ini hati-hati satu ruangan di dalam ruangan memang ini sebagai sculpture lah disini ya focal pointnya tapi orang masuk gak sih ngambil ngambil buku ke situ gitu jadi focal point itu menentukan focal point diisi sama apa namanya sama buku itu ada ada prosesnya gak kamu kenapa gitu ya ketika mau sambil belajar tentang postpartum gitu jadi gasnya bisa langsung ke situ sambil makan sambil duduk sambil baca gitu educationnya juga bisa nanti ada presentasi di plasma tv-nya mungkin ada acara gitu oke oke berarti memang di apa ditujukan ke arah situ tapi kalau saya saranin mungkin dia lebih itu ya kalau zaman sekarang mungkin ini kan tv-nya terlalu tinggi misalnya orang gak kelihatan gitu ya atau kalau memang orang datang ke situ ini ini aja ya analisa orang masuk ke situ ya kita cerita analisa masuk ke situ misalnya dia datang ke situ dia ngambil buku dia ngambil buku atau dia ngambil makanan atau dia datang ke situ ini apa ada ada teknologi gitu ya ada touchscreen atau misalnya buka-buka di situ itu juga bisa jadi masih bingung antara ini tempat makan atau ngambil buku gitu jadi orang tuh datang ke situ masih belum masih belum atraktif kalau menurut saya gitu ya jadi bisa kalau saya jadi orang di situ gitu ya tv-nya kan ketinggian tuh ya tv-nya ketinggian misalnya yang nontonnya dari sebelah mana misalnya gitu jadi ini aja apa agak penasaran dengan si si bentuk ini gitu itu satu terus jadi ini materialnya pakai apa ya materialnya oak-nya tuh ditanam ke lantai ya saya lihat ya selain di lantai ada di kabinet built-in-nya sama di paneling-nya oke ya mungkin konstruksi ya berikutnya mungkin mikirin konstruksi si apa kayu ini tuh nancep ke lantainya itu seperti apa sebab kalau hanya seperti ini kayaknya masih belum belum oke lah gitu terus tapi sebetulnya konsep si bentuk ini oke gitu ya sangat sangat apa ya sangat sculptural lah untuk sebuah lounge maternity hospital gitu ada konsep mungkin lebih ditajemin lagi di dalamnya saya suka juga di atasnya itu ada ada apa ada motif-motif cuman cuman kalau untuk yang semewah ini gitu ya kayaknya agak yang birunya itu pakai duko ya pakai duko mungkin kalau apa apa namanya lebih lebih ini lagi pakai coba ada satu lagi saya lihat tadi di laser cutting satu lagi yang lounge ya nah ini saya mau komen apa tadi jadi kalau corner lounge ini ini kan partisi red oak timber water base poly polyurethane finish semi gloss laser cut terus lalu ada biru duko gitu ya nah kalau sehari-hari gitu ya desainer sama kontraktor gitu ya biasanya solid wood ketemu sama duko biru muda gitu ya rada kayaknya agak agak susah agak susah ketemunya gitu agak susah ketemunya itu maksudnya jadi jadi enggak kayak leks gitu ya kalau kalau kita punya duko gitu itu kadang-kadang susah ya kalau dukonya shine shine gitu dukonya gloss mungkin bisa atau kamu pakai kaca 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 tinted kaca tinted itu mungkin jadi jadi dapet gitu dapet leksnya itu dapet tapi kalau pakai duko gitu terus warnanya agak pale gitu kadang-kadang jadi jadi enggak leks gitu itu aja itu aja ininya apa leksnya yang di komen gitu kenapa kamu pilih duko gitu sayang banget warnanya lebih banyak keian warnanya jadi lebih banyak iya itu apa namanya kadang jadi kurang kurang leks lah gitu udah gitu jadi pertanyaannya tadi aku ada pertanyaan apa ya oh pertanyaan ya pertanyaannya ya itu itu tadi struktur kebanyakan sih ke dalam struktural ya ini soalnya ada ada tinggi lalu secara secara apa konstruksi kayu kamu itu ke ke atas sama ke bawah itu mungkin harus lebih dipikirin ya itu soalnya berat gitu jadi kalau misalnya dateng nih mama gitu ya disitu kadang berat gitu berat berat banget gitu ngeliat 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 itu ngeliat konstruksinya itu kayak kurang ini apa namanya kurang kurang stabil lah saya ngeliatnya begitu oke tapi konsepnya menarik apa namanya postpartum lounge dipadukan dengan tadi hot bath dan lain-lain cuman komentarnya saya adalah yaitu konstruksi-konstruksi yang kamu pakai di situ khususnya yang di tengah itu saya masih kurang serak gitu ya khususnya itu tuh adalah destinasi ya orang dateng tuh disuruh masuk situ gitu jadi antara orang mau masuk apa enggak gitu jadi ngerti gak jadi antara orang mau masuk apa enggak nah gitu ya kan sebelah kirinya orang gak bisa lewat dan lain-lain kira-kira seperti itu oke ya yang lain warnanya udah cocok oke terima kasih ya terima kasih bu oke yang terakhir ya Susanti udah oh bukan dua terakhir oke dua terakhir oke Sarah saya coba share screen lagi ya bu berarti oke Sarah ini berarti stand alone ya kamu ya iya bu eh maksud stand alone itu maksudnya kamu dapet dapet layoutnya iya image nah ini 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 menarik nih kamu sebetulnya pilih tema ini apa kamu punya punya pikiran bahwa apa makanan apa makanan-makanan tradisional ini ya jadiin inspirasi semua lokalnya ini dijadiin satu satu restoran ya satu 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 konsep sebetulnya konseptual ya ini sebenarnya konseptual makanan-makanan tradisional itu dijadikan satu tema nah ini menarik betul menarik sebetulnya cuman pertanyaannya kenapa kamu ini kan challenge-nya kan memakai red oak ya kenapa kamu memilih warna gelap warna gelap tuh maksudnya finishing finishing coklat tua jadi kamu kan ada retail makanan tradisional nih lalu inspirasinya dari lokal kamu pertama kali memilih red oak itu apa udah tau belum bahwa si red oak itu karakternya ya seperti itu gitu misalnya lalu kamu memilih dan menentukan menjadi gelap gitu warnanya gelap iya jadi saya coba jawab ya yang berdasarkan classroom ketiga itu kan kita kemarin diinformasikan bahwa si red oak sendiri bisa menghasilkan macam-macam warna sesuai finishing yang ada jadi ya tricky-nya disitu saya berusaha mau menonjolin kesan warm dan legasinya tapi lewat warna gelap gitu mungkin ke depannya sesuai inputnya ibu saya bisa menggunakan shade yang lebih terang tapi tetap tidak meninggalkan konsepnya sendiri gitu sebenarnya sih nggak harus gitu juga ya biasanya tuh kalaupun kamu memilih gelap atau terang kadang mungkin proses di akhir ya proses di akhir kamu render efeknya dapet nggak sih kalau gelap sama terang dengan konsep yang kamu buat ini ini konsep yang kamu buat ini adalah apa ya konsep tradisional lokal gitu ya tapi keywordnya tadi kamu disini nggak ada keywordnya paling dinamis selalu repetitif ya kan dinamis repetitif tapi memang ada kata-kata warm sih disini gitu ada kata-kata warm tapi pada saat kamu buat red oaknya di finish coklat nggak apa-apa juga gitu apakah apakah masih kelihatan bagus seratnya atau memang nggak apa-apa cuman red oak finishing walnut ya maksudnya disitu saya kayaknya ada kesalahan dalam cara penyampaian maksudnya walnut tapi kayunya tetap red oak gitu oh oke oke dalam penyampaiannya gitu shade-nya aja karena yang berdasarkan classroom ketiga itu kan kita bisa mencapai macam-macam warna sesuai finishing chat-nya gitu oke jadi iya cuman membingungkan aja jadi red kamu kamu tuh mau mau menonjolkan sebenarnya kan warna yang seperti ini itu kan ciri khas walnut ya gitu walnut itu menjadi menjadi apa ya menjadi menyihir menyihir designer sebetulnya walnut itu kalau dibilang sama apa the international maksudnya semua designer lah bilang bahwa ya dia masih nomor satu lah kalau pakai walnut itu jadi keren misalnya atau pakai walnut itu efeknya dapet gitu atau warmnya dapet feelnya dapet dan lain-lain nah memang sulit gitu nge nge apa namanya mengalahkan si walnut ini gitu tapi makanya yang ditanyain kalau red oak kita belum pernah nyoba ya red oak finishingnya dark itu bakalan jadi kayak apa itu kita gak tahu tapi ya itu tadi pertanyaannya kalau memang mau dapet walnut kenapa gak pakai walnut gitu ya ya gak syara ya bu gitu nah tapi tapi gak apa-apa looksnya looksnya dapet itu itu cuma ini aja apa pertanyaan gitu karena akan orang akan 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 ganti gitu yaudah gue pakai walnut aja daripada looksnya kalau misalnya memang kamu udah mau seperti ini ngapain pakai red oak gitu jadi itu itu jadi jadi pertanyaan tapi kalau memang kamu bisa bisa coba ya memang kita gak bisa nyoba ya red oak finishingnya agak gelap kayak apa gitu beda gak sih sama walnut atau misalnya seratnya beda ini sama walnut kan seratnya kan memang macam-macam mungkin itu yang jadi representasi kamu misalnya tadi yang repetitif ya repetitif mungkin itu yang kamu catat nah yang kedua adalah ya itu tadi ini si red oak nya ini mau mau dapet feel nya ya itu tadi di panel sama di ceiling di ceiling sih udah udah dapet lah ya udah dapet ceiling cuman hati-hati mungkin sama teman-teman yang lain kayaknya kalau untuk solid apa untuk kriteria kriteria elemen interior yang grid gitu ya bentuk-bentuknya seperti kolom-kolom seperti ini apa solid ini gak bisa pakai gak bisa pakai finir gitu ini semua pakai solid pastinya gitu lalu pertanyaan kedua apa namanya tadi apa ya corok iya kenapa kamu milik kawung lagi kawung lagi ya Sarah iya bu jadi saya mau coba pakai motif yang udah populer memang sih mungkin jadikan si rasa-rasa ini sendiri memang imaginary brand jadi mungkin pakai motif yang memang sudah populer bagi orang-orang jadi nanti mau dia diaplikasikan site-nya dimana konsepnya bisa langsung dapet oleh audience oh ini kawung oh ini tradisional mau nyampaikan value-nya disitu iya sih cuman sayang aja ya kamu ini tempatnya udah stay alone konsepnya kamu punya gagasan yang sangat menarik apalagi kamu ada satu tentang daun pisang memang udah banyak sih ya restoran-restoran suka ngangkap daun pisang tapi tadi kamu buat kayak pelepah pisang bentuknya yang di belakang rasa-rasa itu agak gak banyak orang punya ya idenya kamu ini pelepah pisang itu bagus gitu ya bisa kamu eksplor lagi tuh padahal gak panel-panelnya gak kayak istilahnya ini kalau panel-panel ini tuh kayaknya udah banyak banget gitu orang pakai gitu ya lengkung-lengkung jadi brand identity-nya itu sebetulnya lebih lebih bisa kamu olah lagi dengan ide kamu yang tiba-tiba bilang ada pelepah pisang itu sebenarnya bagus gitu ya kan si pelepah pisang yang di apa tuh dipotong itu tadi kamu ya perempuan melintangnya ya bu ya nah ya itu 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 lebih menarik untuk untuk kamu nge-explore bentuk-bentuk disini gitu daripada melengkung-melengkung yang kayak seperti ini ya itu itu tambahan aja sama aku untuk supaya brand identity kamu tuh lebih lebih kuat satu ya sayang sayang aja kalau kaung lagi nah motifnya memang ya gak apa-apa juga sih semua orang udah pakai kaung gitu cuman kadang-kadang si kaung itu biasanya di itu loh di di apa istilahnya di di transform gitu di transform tuh dibongkar lagi dibongkar lagi gitu siapa syarat dibongkar tuh maksudnya misalnya ini bentuknya kaung ya sama dia dibongkar lagi kayak dipecah lagi gitu mungkin jadi kayak bongkahan atau apa gitu jadi memang ngeliat kaung kayak bosen kayak bosen aja tapi kalau kamu bisa ini lagi explore lagi gitu ya tadi menarik tuh si pelepah pelepah gedebuk pisang itu supaya gak gak terlalu common banget lah gitu mungkin itu kali ya Sarah jadi apa appreciate lalu mengenai sensitif mengenai branding identity karena sayang kamu konsepnya udah bagus rasa-rasa terus kamu ada segelentir ide mengenai pisang gitu tapi gak nyambung sama sama kaungnya gitu itu aja kalau lebih strong lagi mungkin bisa jadi bisa di bisa ditaruh dimana-mana misalnya panelnya jadi bongkar pisang tapi bentuknya dimodif gitu kira-kira mungkin itu kali ya Sarah terima kasih berani memakai oak yang gelap tapi hati-hati jangan sampai orang ngila itu warna oke terakhir ya terakhir 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 oke yang terakhir ini sangat entertaining ya siapa jadi pengen piknik Abdurrahman Abdurrahman pertanyaannya jadi ini udah existing existing lokasinya udah apa bangunannya udah existing ya ya gak kedengeran di mute jadi sebenarnya di baluran ini belum ada fasilitas yang mau ada ibu karena itu merupakan sebuah problem yang harus saya solve kemudian saya mencoba untuk mencari bangunan yang tipikal kemudian bangunan yang tipikal oke nah bangunan yang tipikal kamu dapet dari mana create create new discuss dengan teman terus create something new berarti ini baru dong kamu yang buat baru baru teman oke gak apa-apa itu itu jadi 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 pertanyaan maksudnya apa menarik ya maksudnya kamu bisa bisa dapet gitu ya dapet istilahnya program sama existing bukan existing program sama lokasi yang bagus dan baik gitu ya sebenarnya beruntung lah kamu si arsitekturnya tuh udah sudah menunjang lah gitu nah udah menunjang lalu udah fasilitasnya udah bagus terus ya ini bentuknya juga udah bagus lalu apa ini ini sebagai sebagai apa ya challenge yang kekinian sebetulnya jadi ini ini adalah adalah apa ya luxury yang baru gitu ini yang dinamakan eco luxury yang baru gitu nah tapi bukan berarti kamu oh gampang lah ini bangunannya udah bagus keren dan lain-lain gitu tapi justru itu tantangan tantangan buat kamu menjadi lebih ya lebih lebih apa ya lebih lebih exciting lah gitu di dalamnya nah kalau menurut saya ya memang kamu ada beberapa titik lah ya ini disini karena memang namanya juga destinasi ya kalau bisa semua semua program ada di dalam situ gitu cuma saya gak yakin kenapa kamu pilih apa gak yakin si oaknya ini ini kan outdoor ya semi outdoor semi outdoor gitu nah memang kemarin ada pertanyaan juga ya apa udah bisa dipakai di luar dan lain-lain gitu nah ya mudah-mudahan ada finishing yang itu ya finishing yang tepat gitu bener bu finishing yang tepat nah lalu yang kedua ini kan bentuknya kan organik ya kamu milih atas dan railing gitu ya atas dan railing kebetulan emang dua ikon ini tuh udah kuat udah kuat udah 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 strong lah identitasnya nah berarti yang loose furniture dan lain-lain tuh kalau bisa kamu ya berpikir dua kali lah gitu kalau menurut saya ya berpikir dua kali karena ini kan termasuk luck selalu juga low maintenance loh harusnya gitu ya paling kalau low maintenance itu kan ya yang fixnya apa yang digeser-gesernya apa kamu harus tentuin tuh gitu kamu harus tentuin nah ini ngomong-ngomong yang fix ya ini kan organik tuh kadang kalau organik ini susah loh nyari matanya ya itu memang cukup cukup sulit sih Bu nyari matanya atau kamu pake yang lurus-lurus atau gimana cara 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 ininya apa cara baginya gitu atau ya kalau finir sih kalau finir memang gak keliatan sih sambungan cuman ya kamu harus harus tahu ini kalau organik ya 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 ini banyak gitu ininya apa pertimbangan yang kamu harus kemukakan juga kemukakan juga ini penggunaan di sini finir dengan tidak ada mata ya supaya bentuknya bukan tidak ada mata ya tidak ada tidak ada apa namanya grid ya tidak ada garis misalnya agak sulit juga nih tapi kamu tadi bilang pake itu ya apa ditempel di besi ya bagaimana caranya jadi itu sebenarnya ini juga masih jadi pemikiran saya bagaimana menciptakan underlayer dari besi ke oak itu yang benar-benar efektif dan strong gitu Bu nah itu masih makanya di proposalnya saya bilang itu kan underlayer ya sebenarnya saya sedang itu harus di apa ya coba untuk di trying sih Bu bagaimana menciptakan pertemuan dari besi ke si pet-topnya itu supaya kelihatan kuat strong terus kuat nempel gitu dan kayak jadi satu bagian gitu itu sebenarnya harus di develop ya makanya jadi satu satu railing yang ini itu sebetulnya jadi satu jadi satu mock up kamu juga ya satu mock up apakah makanya kalau makanya kalau railing ya arsitektural interior sama aja makanya mereka pasti buat mock up gitu ya mock upnya itu gimana cara nempelnya atau malah yaudah pake grill aja grill gitu grill grill yang kayak hollow gitu maksudnya kayak solid gitu sama kamu tempel-tempel itu jadi pertanyaan pertanyaan saya ya jadi kamu memilih clean cut gitu ya clean gitu itu kan satu putusan yang besar gitu kalau untuk mengkonstruksi ini di satu building ini gitu nah belum tentu bisa belum tentu bisa ya kebayang sama saya ya paling nanti atau 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 konstruksi solid misalnya atau konsolidnya dipasang atau ya gak tau jadi ya itu itu menjadi sebuah studi kamu gitu karena itu jadi eye-catching ruangan ini kan eye-catching itu satu sama dengan kamu nge-treat ceiling ya kan ini ceiling ceritanya juga red oak kan red oak sebenarnya ada perbedaan kalau yang untuk ceiling itu kalau untuk yang railing itu pakai white oak karena pertimbangan kalau railingnya kan lebih kena ke ekstrio ya kayak air let's say air hujan begitu nah itu kan dia harus lebih strong ya nah kalau untuk yang red oaknya karena dia tertutupi jadi itu tidak ada problem sih seharusnya kalau untuk yang di boundary-nya itu si railingnya memang di dalamnya itu pakai ranta kemudian ranta itu dibungkus dengan si white oak itu karena saya studi si white oak ini dia itu ada ukuran maksimal minimum itu satu inci kalau gak salah saya coba pelajari jadi dia lebih strong untuk ekstrio jadi saya memutuskan untuk railingnya itu pakai white oak begitu iya makanya jadi ya itu tadi jadi keputusan kamu railing akhirnya kamu pakai white oak tapi starting point project ini misalnya owner-nya pengen pengen owner-nya pakai red oak gitu gimana caranya kamu kamu yaudah nih ceiling-nya lebih bagus padahal gak kelihatan misalnya jadi ya itu putusan putusan kamu yang kenapa pakai white oak gitu ya jadinya gitu padahal justru white oak ini yang mau di kamu jadi sekalian sekalian kamu gitu bahwa red oak ini it makes you warm gitu misalnya atau apa si si seratnya yang 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 menarik dan it's eco luxury atau apa gitu jadi jadi pas presentnya apa pas 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 presentnya enak tapi kebalik kan akhirnya yang red oak-nya yang jadi ceiling misalnya begitu tapi coba lihat coba-coba dibuka lagi kalau yang yang ceiling-nya memang kalau ceiling-nya lebih lebih dominan sih gak apa-apa jadi sebenarnya ceiling-nya juga menjadi dominan ketika malam hari jadi si apa tekstur si red oak itu juga bakal ke-expose karena kan kalau saya bayangkan misalnya kita lihat dari satu view ini ketika kita bermain lighting yang membentuk suatu pola dan itu kayak tembak ke ceiling-nya itu bakal kayak ada tekstur yang terlihat begitu jadi ketika malam hari kan konsepnya kunang-kunang jadi kayak perpaduannya itu jadi satu begitu ya ini strukturnya gimana ya tadi ya ini si si kolomnya ini udah arsitektural ya bukan kamu ya apa gimana sih bukan bu jadi kan kemarin discussion dengan orang struktur jadi saya ada teman struktur kemudian saya bilang saya ada case seperti ini kita discuss make create something I have idea kemudian kita discuss oke ini kuat ketika pakai besi jadi kan gak terlalu banyak kolom ya bu ya karena memang besi dan yang atas itu besi nah besinya ini di covering dengan si red oak itu oke 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 jadi dominan red oak untuk elemen sealing di covering dibantu dengan lampu dibantu dengan lampu jadi siang malam jadi satu focal point lah gitu ya ya bu paling yang jadi konsensif ya tadi ya jangan terlalu dekoratif supaya bisa jadi satu kesatuan lalu low maintenance berarti yang hadir kesini ini udah high class lah ya kalau lodge begitu karena memang tujuannya itu untuk jadi unexclusive holiday jadi kayak lebih luxury gitu oke karena memang target awalnya kan sudah dijelaskan seperti kayak family safari kemudian luxury safari honeymoon private group jadi sebenarnya yang membuat saya kenapa sangat ingin membuat ini itu karena ketika berdiskusi dengan orang yang ada di baluran itu realitanya itu seperti kita tuh punya potensi yang sangat besar tapi tidak pernah berpikir ke arah sini jadi ketika we create something good kemudian ketika ini bagus itu bisa mengangkat pariwisatanya sendiri begitu iya itu itu sih paham cuman yang jadi yang jadi kebanggaan kamu gitu ya atau kelebihan desain ini tuh jadinya tuh apa gitu jangan sampai kan kamu mau jual interiornya gitu ya maksudnya mau introducing the interiornya gitu nah jangan sampai ah ini udah arsitekturnya udah bagus gitu nah itu loh maksudnya jadi yang mau ditampilin tuh kamu apa gitu yang ditampilin di dalam tuh apa itu aja pertanyaannya apa tadi railing ceiling maksudnya yang mau ditampilin tuh apa gitu yang mau yang karya inovasinya gitu apa gitu jadi sebenarnya kalau dari existing awalnya itu tidak ada si railing ini tidak ada jadi memang kosong hanya struktur back of house kemudian lantai nah jadi yang ngedevelop si apa pola ceiling kemudian railing itu saya sendiri sebenarnya saya cuma discuss dengan kawan bagaimana strukturnya kuat karena ketika saya mencari existing yang cocok itu sangat-sangat sulit sangat sulit akhirnya karena tidak tidak ada waktu harus memutuskan oke saya kreatif gitu jadi seperti itu sih Bu sebenarnya oke kalau gitu saya setuju apa menghargai kamu mendesain apa strong identity nya untuk ceiling ya yang paling yang concern itu adalah ya itu tadi jangan sampai lampu-lampu dekoratif ini menutupi indahnya struktur indahnya indahnya ya indahnya kekuatan ini kan ini udah ada lampu udah ada artwork udah ada apa kalau bisa kamu balance lagi lah gitu karena saya saya bingung nih ada artwork ada ini tadi yang saya pertama kali bilang jadi jangan sampai lose furniture kamu itu terlalu terlalu over over apa ya crowded lah istilahnya crowded karena yang yang ini udah keren itu mungkin ya apa Abdul Rahim thank you concernnya tadi udah udah dijawab ya paling ini soal taste aja ya lampu artwork ada apa namanya ada ada lose furniture ini soal sebenarnya bukan taste ya kalau kamu bisa buat keyword gitu ya keyword keyword misalnya warm luxury rustic dan tentuin aja dua warna gitu pasti pasti enak dilihat ngeti gak pasti enak dilihat atau enggak misalnya yaudah bulet aja nanti yang artwork yang kayak singkong itu di ujung misalnya ini kan ada artwork itu apa tuh yang kayak singkong ya itu lebih kayak buat lebih suasana ketika diem di bawah bonfire lebih berasa gitu ya jadi kalau kalau buat mood board ya kalau buat ini apa jangan terlalu crowded kamu iniin aja lagi artwork dilihat lagi supaya gak terlalu crowded oke thank you apa lagi cukup ya Andre iya kayaknya sudah ya kayaknya sudah ya Andre apa namanya ikut mengikuti presentasi presentasi temen-temen ini iya seru-seru ya mbak seru-seru temanya keputusan desainnya aduh aku rada off yang satu soalnya gak stabil nih wi-fi-nya jadi susah dari tadi keluar masuk oke setelah semuanya di review terima kasih bagi menti-menti terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan HDI DKI dan kita mau paling tidak kita saling mendukung menyukseskan menyukseskan desain camp ini ya sebenarnya tanpa sadar desain kami ini kan udah jalannya dari tahun lalu ya sebenarnya pada waktu seleksi masuk terus kemudian interview lihat ininya segala jadi lumayan panjang nih sebenarnya kita rada marathon ya barinanya mas Adi mas Adi Mas Adi mau kasih testimoni atau ini dulu mas Adi silahkan karyanya karyanya aku aku review oke sebenarnya aku cuma nilai loh nanti tinggal di nilai oke terima kasih banyak saya sekaligus mau ngomongin apa namanya cerita dibalik layar ya cerita dibalik layar jadi sekarang ini covid kan luar biasa gitu ya covid luar biasa ya ada puberta yang terpaksa tidak apa namanya ngumpulin karya karena covid ikut berduka terus si siapa namanya siapa ya Mbak Nino ya ada tuh Mbak Nino live loh kayaknya ada anak anak binus titra kayaknya mas ya fitrah 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 karena covid jadi dia gak bisa mundur kemudian sebenarnya hari ini itu si Abdurrahman itu juga lagi positif lagi kok Abdurrahman aduh cepet pulih ya sebenarnya udah di cafe tadi pagi udah PCR oh sudah sore ini harusnya keluar oke Alhamdulillah udah-udah dengan bangga hati juga saya tuh udah isoman dan ini hari ke-6 aduh luar biasa ini intermesio ya ke teman-teman luar biasa jadi dibalik layar adalah teman-teman semua adalah kan kemarin saya bilang ke Mbak siapa Mbak Rina ya bahwa saya menganggap bahwa ketika saya jadi mentor itu adalah seolah-olah saya punya studio baru dengan dengan delapan orang proyek dengan delapan proyek yang semuanya harus saya hantarkan menang semua kira-kira gitu ya jadi seolah-olah seperti itu makanya kemudian dalam mentoring itu saya pengen menciptakan menjadi sebuah teamwork jadi sebuah kolaborasi saling mengisi diantara yang lain saling belajar diantara yang lain gitu ya termasuk saya juga banyak belajar jadi artinya ini sebuah acara yang secara kegiatan keren banget gitu ya jadi mulai dari tahap awal karena di ujungnya saya sampaikan Mbak Rina kemarin bahwa sebenarnya kuncinya interior profesional masuk termasuk kemarin saya juga memberikan komentar di student gitu ya bahwa kuncinya itu latihan design camp ini adalah bagaimana kita menaklukkan klien kita apalagi para profesional ini sudah ahlinya semua cuma mengingatkan bahwa kuncinya adalah menaklukkan klien bahkan tanda kutipnya adalah bagaimana ketika klien terkunci gitu ya dia kemudian menerbitkan SPK buat kita nah gitu itu yang saya sampaikan jadi kemarin cukup luar biasa prosesnya bahkan ada yang minta waktu lebih di luar sesi yang resmi itu keren ada yang WA ada yang segala macam itu keren banget saya seneng banget karena saya dianggap sebagai sebuah tim gitu ya itu keren banget jadi jadi hari ini hari ini kayak klien suka nanya-nanya macam-macam bener jadi jadi malah klien lebih galak makanya aduh ini harus nanya yang lebih galak lagi atau lebih aneh lagi gitu kayak gak masuk akal gitu kan tapi ya udahlah gitu jujur saya ikutan stress kalau di grup Mbak Rina juga ada di grup kita gitu ya saya melakukan skat liar gitu ya yang saya aku saya ikutan stress gitu ya tapi ini menarik artinya teman-teman bahwa ini luar biasa karena ini latihan kita kembali gitu ya untuk bisa menanggapkan klien dan bahkan prosesnya menurut saya keren banget jadi mulai dari kita karena kunci dari bagaimana kita mendapatkan SPK adalah ketika kita bisa menerjemahkan TOR itu secara baik kemudian mencari data-data dari TOR itu secara baik gitu ya karena tidak semua data yang diberikan oleh klien itu utuh kita akan ada data pendukung yang kita cari sendiri gitu ya jadi TOR TORnya si Ahek sama DKI itu keren kemudian kita nyari data tambahan ada yang data fisik data peraturan dan segala macam termasuk ergonomi segala macam kemudian kita olah nah proses desainnya ini yang saya ngikutin pendampingan itu keren banget nah di akhir sesi sekarang presentasi itu presentasi kemarin saya bilang Mbak Rina kunci sebuah SPK itu ketika kita bisa menaklukkan klien kita jadi hari ini saya anggap Mbak Rina itu sebagai klien gitu ya jadi hari ini sebenarnya dari hati Nurani nanti saya tanya Jabri ke Mbak Rina siapa yang paling memikat hatinya Mbak Rina untuk bukan SPK kan gitu ya gitu jadi itu-itu aja ngeliat gambar sama ngeliat gambar sama langsung ketemu beda loh betul betul jadi hari ini saya cukup tercengang juga ada beberapa yang di luar dugaan saya berubah berubah jadi berubah sekali jadi pemetaan saya itu berubah sekali tapi ini ini luar biasa karena kemarin saya bilang begini hei teman-teman kita semua pemenang bahkan setiap hari itu sebenarnya kita dihadapkan dengan kompetisi langsung atau tidak langsung tapi kompetisi itu secara sehat artinya nanti siapapun pemenang ya itu sudah takdirnya siapa yang jadi pemenang tapi hari ini semua menjadi pemenang jadi kompetisi itu menjadi sebuah keseharian yang kita sikapi secara positif bukan saling menjatuhkan jadi kemarin di timbek itu menurut saya tidak ada yang saling menjatuhkan tapi justru malah saling melengkapi jadi ini program ini keren Mbak Rina mungkin itu Mbak Rina terima kasih sehat selalu semuanya ayo Ndre kita foto Ndre ya makasih mas Adi semuanya nih dua hari dua hari ya kita review terus melihat dari Ika Ika positif ya belum tahu tadi iya udah tumbang banyak yang banyak yang akhirnya isoman oke Mbak Yvonne bisa tolong di foto kita Mbak Yvonne oke kita foto oke aku yang foto nih oke satu mas makmur belum ayo Ndre mbak gak bisa on kan mbak oke deh gak apa-apa beli 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 nyamur bukan laptop kak kondisi yang sama ijinin kak sedikit kok udah sedikit cuma segini doang oke terima kasih untuk para menti diingatkan kembali tanggal 25 ya 25 nanti kita akan ada webinar ya webinar tanggal 25 jam jam 2 siang jam 14.00 sampai 16.30 ya karena kita ada pembicara dari Milan ya jadi dari ada Alberto Nespoli dari Domus kemudian dan Alex Bayu Putro dari Junius Loki ya jadi jangan sampai gak ikut ya ini karena kayaknya ilmunya banyak banget nanti bisa dapat insightnya ya Mbak Rina ya jadi nanti tolong ikut bergabung menti-menti bergabung di sini di webinar ini nanti tanggal 31 Maret ya Mbak baru ada pengumuman pemenang ya pemenang untuk kategori student furniture student interior dan professional furniture dan professional interior oke sampai ketemu lagi Mbak Rina mau kasih ada kata penutup ya penutupnya sedikit aja mungkin apa kita belum selesai programnya ada tadinya kita mau pengumuman tanggal 25 tapi memang covid belum berakhir ya di 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 Hongkong masih masih kurang kondusif kemarin minta diundur sampai tinggal satu jadi mudah-mudahan teman-teman masih bertahan ya sampai 31 pengumuman juri berikutnya ada juri apa juri kehormatan Dre jadi habis ini hasil hasil saya dan hasil Mas Adi berdua nih diserahkan ke akhir nanti ada rosen dari RSID yang 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 review gitu yang review the best-nya karena dia akan milih satu kalau untuk yang furniture dan milih setiap itu satu jadi memang masih ada waktu lagi sampai mudah-mudahan ini apa kita semua sehat selalu terima kasih oke terima kasih untuk saat ini berarti kita tutup ya acara ini open reviewnya terima kasih semua menti sehat selalu bagi kita semua ya oke bye selamat menikmati